Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa Rafa Televisi Seharusnya saya tengah berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UWIN Raden Fatah Palembang Dalam rangka Seminar Internasional Guest Lecture 2024 UWIN Raden Fatah Palembang Tepatnya Senin 19 Agustus 2024 Berikut liputannya Seminar Internasional Guest Lecture Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Seminar Internasional Guest Lecture ini adalah salah satu bentuk seminar Yang memberikan materi kepada para dosen dan mahasiswa Tentang bagaimana cara menulis jurnal yang baik dan terindeks kofus Yang mana merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah yang ada di Indonesia Pelaksanaan Seminar Internasional Guest Lecture Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dilaksanakan secara langsung di Ruang Seminar Lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UWIN Raden Fatah Palembang Pada Senin 19 Agustus 2024 Kegiatan ini dibuka langsung oleh daikan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Ceripudin MA Dan turut dihadiri juga oleh Wakil Dekan 2 Dr. Manalul Laili MAD Para dosen Serta seluruh sifitas akademika Fakultas Da'wah dan Komunikasi UWIN Raden Fatah Palembang Terus cakap Alhamdulillah telah selesai program seminar publish di Skopos hari ini Semuanya berjalan dengan lancar Aman sekali Dan saya berasa amat bersyukur kerana saya bisa berkongsi pengalaman saya Dan eksperien saya untuk publish ke jenis Skopos Dan saya juga berasa amat gembira kerana mahasiswa dan dosen-dosen juga Mengajukan pelbagai pertanyaan Supaya agar mereka selepas ini lebih yakin untuk publish di jenis Skopos Kerana semua tahu ya jenis Skopos ini bukan mudah ya Memakan masa sehingga satu hingga dua tahun Jadi saya beranggapan selepas program ini dijalankan Mahasiswa ataupun low center sendiri Lebih yakin untuk submit jenisnya atau manusia di Skopos Motivasi Motivasi bagi saya Saya sendiri sudah mengalami Sudah pengalaman menghantar jenis selama dua tahun Jadi motivasinya adalah Saya kepada dosen-dosen atau mahasiswa yang ingin publish di Skopos Kamu harus meletakkan kesabaran yang paling tinggi Yang kalau boleh itu maksimum Terus berusaha Ya terus berusaha Dan ingat tips-tips yang saya ajarkan tadi Seperti pemilihan jenis yang cocok untuk kita punya bidang Dapat itu jauhi daripada publish di jenis-jenis yang salah Seperti predatory jenis itu tadi sendiri Dan sentiasa bersabar dengan proses yang lama Baik, makasih hari ini Alhamdulillah kita sudah bisa mengelenggarakan kegiatan implementasi dari MOE Antara Universitas Islam Negara Mata Dalam hal ini fakultas daripada komunikasi dengan 2 ITM Di Cawangan, negeri 9 Dan Alhamdulillah hari ini ada narasumber dari 2 ITM Ada Associate Profesor Dr. Nurazila Kemudian satu lagi Dr. Faridah Dan sebenarnya ada satu lagi yang sekarang sedang berani Dari masing-masing narasumber saya kira ini sangat luar biasa dan bermanfaat Pertama tentang bagaimana menggali Bagaimana cermat dalam memilih dan memilah jurnal Yang di skopus Karena kita untuk menghindari Agar kita tidak terjebak pada jurnal-jurnal yang predator Istilahnya predator di jurnal Lalu kemudian Yang berikutnya Profilias ini lebih ke praktis Ke bagaimana teknis Nah, jadi setelah pertama digambarkan Membuka cakrawala Membuka mensa kita untuk sense Membuka sense kita agar Kita bisa Membuat artikel yang bisa dipublish di jurnal Skopo Dr. Ahmad Syarifuddin, MAD Selaku Dekan Faktus Da'wah dan Komunikasi Dalam sambutannya mengatakan Bahwa kegiatan seminar tipstrik publikasi jurnal ilmiah Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta seminar Terkait bagaimana cara menulis jurnal yang baik dan terindeks Skopos Asosiasi Profesor Norezila Zainal Selaku narasumber dari UITM Seremban Cawangan Malaysia Berharap Setelah ini Mahasiswa dan dosen dapat lebih yakin Untuk subit jurnal di Skopos Dengan meletakkan kesabaran yang tinggi Menikmati proses Dan terus berusaha Hari ini sungguh luar biasa Kita bisa menenggarakan Mengatakan kegiatan pelatihan Pantasan Artikel jurnal Dan yang saya banggakan Ternyata Pesertanya bukan hanya dari dosen Tapi juga dari mahasiswa Dan saya lihat Semangat para peserta ini luar biasa Memang hari ini Kita ingin menegaskan Pada seluruh mahasiswa Dan juga termasuk dosen Baru akademi kita itu Ada di pendidikan Dan salah satu Bagian yang tak terpisahkan Dari pendidikan Adalah publikasi Ini artikel itu Menulisan artikel Itu menjadi bagian yang penting Dan itu menjadi Barometer dan juga Harisma kita Di mata internasional Semakin banyak publikasi kita Di pendidikan internasional Semakin banyak rekognisi Dan pengakuan mereka Terhadap kualitas pendidikan Dan hari ini merupakan Upaya untuk mengangkat Kualitas pendidikan Baik untuk dosen Dan juga untuk mahasiswa Demikianlah informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Sedef Kualitas Dan dulu yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!